Hai guys kembali lagi bersama saya Ewan pada video ini kita akan membahas tentang Lightroom Mobile sebelumnya mohon maaf saya mengambil break dari YouTube sekitar satu bulan dari video sebelumnya jadi pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan Lightroom untuk pemula jadi pada video sebelumnya banyak juga dari kalian yang ingin diajarkan tentang Lightroom jadi pada video ini kita akan lebih ke fundamental kita akan mempelajari tools-toolsnya sebelumnya kita akan membahas tentang settings dan beberapa fitur yang jarang digunakan pada Lightroom Oke jadi kita bisa menekan tombol menu disini jika pada preferences kita bisa melihat di sini ada enable auto-add kalau kita aktifkan di sini kita bisa membuat sebuah album ketika di ketika kita memiliki foto baru secara otomatis akan ditambahkan ke dalam album tersebut jadi misalnya sini saya memiliki album baru nah pada album ini saya aktifkan enable auto-add maka ketika ada foto baru secara otomatis foto akan ditambahkan ke dalam album ini jadi album ini akan mengandung foto-foto yang akan diambil oleh kamera baik kamera Lightroom maupun kamera bawaan Oke jadi untuk selanjutnya seperti biasa kita bisa menekan foto dengan cara menekan tombol add disini atau kita bisa mengambil foto dari kamera langsung dan dengan tombol foto disini kamera jadi kita tekan tombol add misalnya saya add foto dari device misalnya saya pilih foto ini lalu saya tekan add akan otomatis ditambahkan ke dalam album di mana kita edit foto tersebut Oke kita bisa buka fotonya kita tekan pada fotonya disini kita akan mempelajari beberapa tools dan cara kerjanya Oke kita perlu mengetahui bahwasanya tools yang ada gambar terbintang ini artinya tools yang berbayar jadi kita harus mengupgrade Lightroom kita menjadi versi berbayar agar dapat menggunakan tools seperti ini yaitu ke tools healing lalu ada juga tools ini yaitu tools selective adjustment dan beberapa fitur lain seperti teks searching dan sharing jadi pada video ini kita akan membahas tools-tools yang bisa kita gunakan tanpa mengupgrade kita bisa melihat disini ada show info yang akan menunjukkan nama file dan beberapa informasi lain jika tersedia dan juga ada histogram dan disini ada tombol beberapa seperti itu akan ditambahkan ke dalam bisa menambahkan dalam album lain disini juga ada tombol move to kita dapat memindahkan foto ini ke album yang lain Oke jadi kita juga bisa melakukan sharing disini ketika kita tekan sharing photos dia akan meng-share foto yang saat ini yang telah kita edit misalnya kita dapat masyarakat ke beberapa aplikasi yang kita ingin yang kita inginkan jika kalian misalnya ingin melanjutkan dari Lightroom dan ingin edit ke XR atau ke Fisco atau ke aplikasi lain kalian dapat menggunakan share with dengan mudah kalian bisa menekan tombol Pixart Snapseed atau aplikasi lainnya lalu setelah itu kita ada disini ada tools crop ya jadi kalian bisa melakukan crop disini seperti biasa crop kalian bisa memilih bagian yang ingin terlihat misalnya kita bisa melakukan crop seperti ini kita juga bisa melakukan rotasi dengan rotasi kita bisa mengatur kesimetrisan secara horizontal apakah foto kita belum sesuai jika belum sesuai kita bisa melakukan rotasi disini kita juga dapat melakukan dengan preset aspek rasio 4x5 atau 3x4 ada sini beberapa pilihan namun biasanya kita menggunakan custom disini juga ada tools lock disini artinya rasio saat ini akan di lock ketika kita melakukan ketika kita melakukan pembesaran dan atau pengecilan pada bagian yang ingin di crop disini juga ada rotasi sesuai berlawanan dengan arah jarum jam disini ada rotasi flip horizontal dan ada juga flip vertikal oke untuk fitur lain kita bisa melihat disini ada beberapa preset bawaan kalian bisa memilih beberapa preset jika kalian menyukai preset dari Lightroom bawaan namun saya secara pribadi kurang begitu sering menggunakan preset bawaan dari Lightroom bukan berarti preset dari Lightroom nya kurang baik menurut saya saya lebih lebih menyukai jika menggunakan secara membuat sendiri oke kita matikan saja histogram nya oke pada fitur selanjutnya kita ada auto settings jadi auto settings akan mengubah seluruh settingan kita saat ini dengan settingan dari Lightroom dari Lightroom akan memilih settingan terbaik menurut sistem akan dipilih dan di apply ke foto yang aktif saat ini kita bisa membalikkan apa yang baru kita lakukan dengan cara menekan tombol undo disini akan mengembalikan satu tak satu aksi sebelumnya jadi misalnya saya melakukan auto setting jika saya ingin membatalkan saya bisa menekan undo seperti ini akan dibalikkan ke settingan sebelumnya oke kita bisa mencoba disini ada di sini adalah tab dari light oke jadi pada tab ini disini kita bisa mengatur pencahayaan cerah terang dan beberapa settingan seperti curves dan red channel ada green channel dan ada blue channel pada settingan awal biasanya pada settingan awal kita bisa mengatur exposure exposure akan mengatur tingkat kecerahan dari gambar jadi ada istilah overexposed underexposed dan well exposed jadi dalam fotografi well exposed adalah foto yang di expose dengan benar sedangkan underexposed dan overexposed adalah gambar yang terlalu cerah atau terlalu gelap jadi kita bisa melihat patokan dari sebuah gambar agar overexposed atau underexposed adalah pada histogram jadi histogram ini berguna untuk melihat apakah foto kita terlalu cerah atau terlalu terang atau terlalu gelap misalnya kita bisa melihat disini sebenarnya ini cukup agak-agak gelap ya menurut histogram tapi kita bisa meningkatkan sedikit saja seperti ini maka akan lebih pas kita bisa melihat jika kita menaikkan seluruh exposure ke atas akan akan terjadi overexposed dan akan seperti ini kira-kira bentuk dari histogramnya jika kita menurunkan terlalu rendah akan terjadi seperti ini histogramnya akan sedikit seperti turun ke bawah dan ini seperti menaik dan titik tepatnya adalah di tengah seperti ini jika foto kita memiliki histogram seperti ini artinya ini sudah cukup baik tingkat exposure nya namun tidak selamanya kita ingin foto kita seperti ini kadang kita ingin membuat sedikit gelap seperti ini dan itu boleh-boleh saja karena sesuai tone yang kita inginkan pada kontras kita bisa melihat disini tingkat perbedaan dari gambar cerah dan gelap semakin tinggi jadi kita bisa melihat gambar yang gelap semakin gelap dan cerah semakin cerah kita bisa menaikkan sedikit kontras kontras akan sedikit membuat gambar lebih tajam secara tidak langsung dan kita bisa melihat disini ada highlights tingkat kecerahan dari cahaya sorotan atau cahaya yang dominan kita bisa melihat disini kita bisa mengatur cahaya yang cerah bisa kita atur tingkat kecerahannya dan kita bisa mengatur shadows yaitu bayangan pada gambar kita bisa mengatur tingkat kecerahannya disini juga dan kita bisa mengatur whites disini akan mengatur semua warna yang mengandung warna putih kita bisa mengatur disini jadi kita bisa melihat jika whites akan mengubah warna lebih banyak lebih banyak warna lebih banyak bagian dari foto dibanding highlights highlights tidak semua hanya beberapa bagian yang dianggap bagian dari highlights nya sedangkan whites semua gambar yang memiliki warna dasar putih kita bisa melihat sedikit nah pada blacks mirip seperti whites dia akan mengubah warna yang memiliki dasar agak gelap jadi kita bisa mengatur blacks nya jika turunkan akan semakin gelap dan kita naikkan akan semakin cerah oke kita bisa melihat disini ada curve curve adalah tools yang bisa kita gunakan untuk mengatur tingkat dari midtown shadows dan highlights secara manual mungkin tools ini cukup untuk memingungkan bagi pengguna karena memang tools ini butuh waktu untuk betul-betul memahaminya jadi bagian atas akan mengatur tingkat kecerahan pada highlights atau serutan dan dan shadows akan mengubah pada bagian bayangan jika kita menggerakkan pada shadows ke kanan akan membuat semakin gelap namun jika kita buat ke atas akan semakin cerah pada bagian bayangan dan midtowns jika kita ingin mengubah pada bagian midtowns saja kita bisa membuat beberapa titik disini poin-poin dan kita bisa mengubah sesuai yang kita inginkan jika kan belum begitu sering menggunakan curves mungkin kan butuh beberapa waktu untuk betul-betul familiar dengan curves curve yang aktif saat ini adalah curve RGB artinya adalah curve gabungan dari red green dan blue jika kita ingin mengubah salah satu channel jika kita ingin mengubah misalnya red saja kita bisa menekan channel red dan kita bisa mengubah warna dari red jika kita ke bawah artinya warna merah akan diturunkan sehingga warna biru dan hijau akan lebih dominan disini jadi jika kita naikkan warna merah akan lebih dominan dan warna hijau otomatis warna merah akan lebih tinggi daripada warna hijau dan warna biru jika kita ingin membuat hanya highlights yang kita cerahkan seperti yang disebutkan tadi kita harus meningkatkan pada bagian atas disini contoh seperti ini lalu pakai bagian tengah dan shaders kita turunkan sehingga highlights akan berwarna lebih merah seperti ini misalnya begitu juga untuk warna hijau dan warna biru kita bisa tekan down ketika selesai lalu untuk selanjutnya kita bisa mengatur white balance disini temperatur akan membuat warna lebih kuning-kuningan sedangkan temperatur kita turunkan akan membuat warna lebih dingin menurut teori dari warna warna yang dingin adalah warna yang sedikit warna biru dan warna yang panas atau warna hangat adalah warna yang berarah ke merah atau warna kuning nah selanjutnya kita ada vibrance dan saturation vibrance akan meningkatkan tingkat warna lebih halus daripada saturation misalnya kita bisa melihat disini kita bisa melihat pada kulit dan pada wajah dari model disini tidak terlalu kasar namun jika kita gunakan saturation disini akan terlihat akan lebih kasar warnanya akan lebih keras jadi untuk menggunakan kedua ini kita harus jadi kita harus bereksperimen untuk menggunakan kedua fitur ini dengan baik lalu disini ada fitur yang cukup jarang digunakan oleh orang hanya beberapa orang saja menggunakannya itu fitur eyedrop disini kita bisa melihat nah jika kita melihat ke warna putih pilih warna yang paling cerah maka Lightroom akan otomatis memperbaiki white balance kita kita bisa melihat sebelumnya warna sedikit lebih agak sedikit hangat jika kita melakukan eyedropper tool disini otomatis akan mengembalikan foto menjadi temperatur normal dengan cara otomatis oleh sistem Lightroom sendiri kita bisa melihat disini misalnya kita zoom lagi kita lihat disini warna paling cerah adalah ini warna yang paling mendekati putih lalu kita tekan Apply dan akan diubah menjadi warna yang lebih normal namun jika kalian ingin foto kalian menjadi lebih warm atau lebih hangat maka kalian tidak perlu menggunakan tools eyedropper ini eyedropper yang ini tidak perlu digunakan hanya saja kalau kalian ingin mengembalikan warna temperatur menjadi normal kalian bisa menggunakan tool eyedropper tool lalu disini kita bisa melihat ada black and white dan black and white akan mengubah warna semua warna menjadi warna hitam putih seperti biasa kita bisa melihat disini ada mix color mix color disini cukup penting dalam melakukan pembuatan tone cukup krusial disini fitur ini sangat penting mix color disini atau disebut dengan HSL juga bisa disebut dengan HSL jadi HSL akan mengubah warna sesuai dengan warna yang kita pilih disini ada warna red ada warna orange warna kuning ada warna green ada warna hijau ada warna cyan disini ada warna biru dan ada warna ungu serta ada warna sedikit keping atau warna magenta akan mengubah warna sesuai dengan yang kita pilih disini misalnya kita pilih warna merah akan mengubah warna merah pada bagian disini kita bisa melihat akan mengubah jika kita naikkan akan sedikit ke arah kuning maka kita bisa melihat akan berubah warnanya saturation akan mengubah warna yang kita pilih saat ini apakah semakin berwarna atau bisa kita ubah menjadi hitam putih seperti ini dan kita bisa mengatur luminance luminance ini mirip seperti brightness atau exposure kita bisa mengatur tingkat kecerahan dari warna yang kita pilih pada bagian belakang dari objek juga bagian remodel juga ada objek yang berwarna merah jadi kita bisa mengatur luminance nya dan ini berlaku kepada setiap warna yang ada pada foto yang kita edit lalu kita disini melihat ada clarity akan mengubah menjadi lebih halus dan menjadi lebih jelas clarity disini sebaiknya tidak digunakan hingga 100 atau minus 100 karena efek yang disesikan terlalu berlebihan jadi gunakan seperti menjadi 30 atau berapa belas saja 15 atau 20 saya gantung foto lalu disini ada fitur dehaze dehaze seperti memberikan hilang dari sebuah kabut jadi misalnya waktu kalian ada kabut kalian bisa menghilangkan kabutnya dengan dehaze dan kalian juga bisa memberikan sedikit efek seperti kabut dengan cara menurunkan dehaze nya seperti ini maka akan ada seperti sedikit kabut dari efeknya jadi kalian bisa bereksperimen dengan Vhaze dan vignette seperti yang akan kita ketahui adalah efek yang akan memfokuskan kepada objek dengan memberikan warna gelap pada bagian border dari foto disini ada midpoint yang akan mengatur tingkat titik tengah dari vignette dan feeder adalah tingkat kehalusan dari sisi atas kanan kiri bawah dan roundness adalah tingkat seberapa bulat dari vignette akan dibuat highlights dan green adalah fitur yang cukup sering digunakan oleh orang sekarang yaitu fitur green mungkin memberikan efek seperti seperti ini seperti ada seperti efek vintage kita bisa melihat disini jika kita melihat green amount akan lebih terasa noise nya mungkin beberapa orang menyukai fitur noise beberapa orang tidak begitu menyukainya menurut saya salah digunakan dengan tepat hasilnya akan baik ya oke misalnya disini ada split tone split tone akan mengubah warna highlights dan shadows menjadi warna yang kita inginkan misalnya kita ingin mengubah warna highlights menjadi warna kuning dan kita bisa mengubah warna shadows menjadi warna biru misalnya jadi akan terlihat disini hijau dan kebiru-biruan dan efek ini sebaiknya tidak digunakan terlalu tinggi dan bahkan kadang-kadang kita tidak perlu menggunakan split tone sama sekali oke lalu kita tekan down dan disini ada lagi fitur sharpening yang akan mempertajam foto kita dengan lebih cerdas daripada menggunakan clarity karena sharpening memang dibuat khusus untuk mempertajam foto yang kurang tajam akan menjadi lebih tajam oke kita bisa melihat disini ada detail dan ada oke lalu ada lens profile correction kita bisa memilih dari sini tergantungkan menggunakan apa misalkan menggunakan Canon atau apa saja lalu kalian bisa memilih lensa atau model disini saya tidak begitu mengerti misalnya kalian seorang fotografer maka kalian bisa menggunakan lens profile pilihlah model yang kalian punya misalnya iPad disini ada iPad Pro, iPhone 5, iPhone 5s disini saya menggunakan Android jadi sepertinya tidak ada hanya Samsung sepertinya ya intinya kalian bisa memilih model yang kalian gunakan disini sampai S9 ada oke jadi kita bisa menggunakan lens correction atau kita bisa chromatic aberation i don't know this oke jadi dalam menyimpan foto kita bisa menekan tombol titik tiga di atas kanan dan kita bisa save to device jika kita save to device akan di save ke gallery dan kita bisa pilih limit menjadi 2048px atau highest available quality dan saya sangat menerankan untuk men-save pada kualitas original highest available quality agar ketika kalian post tidak akan pecah di sosial media atau kalian share tidak akan pecah jika kalian ingin men-share secara secara banyak kalian bisa share beberapa foto kalian bisa pilih misalnya foto ini kita buka album ini kalian bisa pilih fotonya dan kalian bisa tekan tombol ini dan kalian bisa save to device disini oke oke jika kalian tekan oke akan tersimpan ke dalam gallery dan kalian bisa melihatnya di gallery smartphone kalian jadi itulah guys fundamental lightroom semoga kalian bisa memahami beberapa tools jika kalian sudah berpengalaman dengan lightroom kalian bisa anggap video ini sebagai refreshing dari fundamental agar sedikit lebih mengingat fundamental atau jika kalian masih baru saya harap kalian dapat memahami dan dapat mendapat ilmu baru dari video ini oke guys semoga video ini dapat menjawab beberapa pertanyaan kalian dan dapat menambah sedikit ilmu kalian oke guys jika kalian suka tutorial aplikasi seperti ini kalian boleh rekomendasi aplikasi lain atau kalian ada jenis konten lain yang ingin kalian yang ingin saya buat kalian boleh komen di bawah dan jangan lupa subscribe, like, comment sampai jumpa di video lainnya selamat menikmati